Hi everyone, welcome back to Female Daily Network's YouTube channel Bersama aku, Poppy Sepia Kali ini aku mau bahas soal blush Ini jarang banget ya, aku obrolin di FD Monthly Favorites pun jarang Jadi sebelumnya kan aku udah bahas cushion Nah kali ini 5 blush favorit aku Kalau kamu mau tau lebih lanjut, keep on watching Nah teman-teman, jadi blush adalah salah satu elemen penting buat aku Kalau lagi make up-an Bahkan menurut aku kalau misalnya lagi buru-buru Lagi gak mau make up-an lengkap Gak pakai make up mata tuh gak apa-apa Tapi jangan sampai ketinggalan blush Jadi alis, blush, dan lipstick itu penting banget Pernah suatu hari ada salah satu brand terkenal dari Korea Yang bawa make up artis globalnya datang ke Jakarta Dan aku sempat di make up-in sama dia Dengan gaya khas make up Korea Aku suka banget sebenarnya konsep make up Korea Dengan kulit yang glowing Terus juga alis lurus Terus eyeshadow yang ada glitter-glitternya warna natural Tapi yang menurut aku yang kurang adalah Kalau make up Korea itu jarang banget blushnya keliatan Sementara aku suka dengan look yang kayak blushy gitu Kelihatan segar gitu Nah makanya ini aku ada 5 produk blush Yang aku rekomendasiin kalau kamu juga suka banget pakai blush Yang pertama adalah All Glows Ini adalah sister brand dari The Bad Box dan juga Bloomka Jadi kalau The Bad Box dan Bloomka itu kan brand skincare Nah All Glows ini punya produk-produk make up kayak lipstick Dan juga nge-blush Nah ini namanya Cheek Pigment Jadi dia punya beberapa varian warna Bentuknya liquid Aku sebenarnya jarang suka produk blush yang teksturnya cream atau liquid Tapi justru belakangan ini aku lagi explore banyak pakai yang cream dan liquid Dan ini salah satu yang aku suka Dia itu tidak terlalu dewi seperti cream blush atau liquid blush pada umumnya Justru dia cukup made menurut aku Dan karena bentuknya dia kayak gini Mirip banget sama lip tint atau lipstick Jadi kamu hati-hati kalau kamu bawa di pouch dengan produk yang serupa Takutnya kamu malah lupa kamu apply-nya di bibir bukan di pipi Nah ini tuh pakenya cukup sedikit aja Kayak setitik doang Dia tuh warnanya pigmented Ini aku punya shade yang Paloma namanya Dia yang warna paling-paling muda Jadi di atas ini tuh ada banyak banget varian lainnya Warnanya juga bagus Tapi si Paloma ini menurut aku udah cukup banget buat di kulit aku Ini aku belinya waktu di Surabaya X Beauty Nah jadi dia kayak sama sekali gak lengket banget dipakainya Jadi ini tuh dibawernya gampang Terus ada efek kayak matte-nya Terus dia pakai jari aman Pakai brush juga bagus Jadi menurut aku ini benar-benar versatile gitu Kayak lagi buru-buru bisa dipakai juga di eyelid Jadi suka aku pakai di tap-tap aja buat sebagai eyeshadow gitu Ini menarik banget salah satu yang lagi aku sering banget pakai Karena kadang-kadang misalnya aku cushionnya itu udah dewy, udah glowing Aku gak pengen pakai blush yang terlalu makin bikin glowing Nah ini tuh pas Nah selanjutnya dari Something Ini Something Tamago Airy Blast Temen-temen juga pasti udah terpapar ya sama produk ini Karena Something memang banyak banget ngeluarin produk baru belakangan ini Dan salah satunya adalah ini Ini gemes banget karena memang mungil banget Dia cuma 1,5 gram Dan menurut aku ini bentuknya mirip sama brand Lila Bee Dia warnanya putih gitu Tapi mirip banget Bentuknya bulat Terus juga kayaknya krim juga deh Sama itu ada satu brand dari Scandinavia Jerwise Itu dia juga bentuknya kayak gini Kayak di twist gitu Tapi dia blushnya itu bentuknya kotak Dan warnanya silver kemasannya Nah ini juga enak banget Dia juga tidak terlalu basah gitu efeknya Aku pakai yang Moselle Ini menurutku agak peach pink gitu Aku memang lebih suka sebenarnya pakai blush yang lebih pink base Dibandingin yang agak orange gitu Nah ini pas Jadi dia kasih kesan fresh gitu Dan dipakai dengan jari juga gampang Dia termasuk yang menurut aku matte juga Jadi mirip sama ini Tidak terlalu glowing Buat temen-temen yang memang gak terlalu suka dengan look yang glowing banget Ini juga bisa dicoba Tapi dia ketahanannya lumayan rendah Dibandingkan dengan si all gloss ini Dia lebih awet kalau di kulit aku Dia ini lebih bagus kalau di layer dengan blush yang powder setelahnya gitu Atau ya pakainya lumayan agak banyak Jangan terlalu setipis-tipis banget Tapi aku paling suka sebenarnya pakai ini dengan brush dibandingkan dengan jari gitu Gemes banget warna lainnya juga bagus udah aku coba Tapi aku paling suka si Moselle ini Kalau temen-temen udah cobain juga Boleh komen-komen warna favorit kamu yang mana Next ini dari number one de Chanel Namanya adalah Red Camellia Revitalizing Lip and Cheek Balm Ini aku pakai warna healthy pink yang aku punya Ini juga yang warna paling soft dibandingkan yang lain Yang lainnya tuh ada yang lebih kemerahan Ada yang lebih pink Lebih orange juga Ini tuh warnanya bener-bener kayak mendekati nude gitu ya Kalau dipakai Jadi number one de Chanel ini adalah Satu-satunya rangkaian Chanel yang punya makeup, skincare, dan parfum Jadi kalau Chanel number five kan itu cuma ada parfumnya aja Tapi gak ada produk skincarenya, gak ada produk makeupnya Nah kalau ini kayak dia lengkap gitu Nah ini dia sangat dewy Karena memang bisa dipakai buat bibir juga Jadi kalau dipakai di pipi Dia akan kasih efek yang natural dan glowing, glossy gitu Jadi memang kalau menurut aku cocok kalau kamu kulitnya kering Kalau misalnya kulitnya kamu lumayan berminyak Dia akan jadi rasanya kayak terlalu glowing gitu Atau ini cocok juga misalnya kamu lagi buru-buru Terus misalnya kamu gak pakai complexion, produk complexion yang lengkap Misalnya pakai foundation, concealer, dan segala macam Bener-bener yang lagi pakai skincare aja Tapi pengen kelihatan bersemu-semu gitu Pipinya, nah ini bisa pakai ini Jadi buat look yang natural, fresh, dan bercahaya sehat gitu Menurut aku ini efeknya itu mirip sama produk klasik banget Bobbi Brown Bobbi Brown itu punya pot ruche Yang itu bentuknya sama kayak gini Di dalam jar gitu Dan varian warnanya banyak Nah itu mirip-mirip sama ini Karena itu bisa Si Bobbi Brown itu bisa buat bibir juga kan Nah ini sama Jadi kalau kamu suka produk yang praktis Yang multifungsi ini bisa dicobain juga Nah ini juga bisa buat kamu pakai di eyelid Terus juga di layer sama produk yang powder gitu Misalnya kalau selama ini kamu ngerasa pakai produk eyeshadow powder itu suka susah nempelnya Ini bisa jadi base-nya juga gitu Ini gak bisa pakai brush ya Karena dia sangat-sangat creamy gitu Jadi ini akan kamu colek-colek dengan jari aja Tapi saranku Kamu pakai cotton bud Jadi lebih higienis gitu Dan kalau bisa jangan Kalau pakai produk kayak gini tuh Jangan dipinjem-pinjem atau share ke orang lain Karena kan kamu sering colek-colek Jadi supaya lebih higienis Selanjutnya dari brand lokal lagi Tadi udah dua nih brand lokalnya Sekarang ada lagi dari Lux Crime Ini namanya Flussy Cheek Blush Jadi dia kalau gak salah ada empat shade atau lima shade aku lupa Dia ada juga bronzernya Nah ini aku pakai yang strawberry pie Dia juga kalau gak salah dia yang paling soft Jadi di atas ini ada blueberry Muffin or something Pokoknya warnanya lebih bold dibandingkan yang ini Jadi ini tipeku banget sih Warna-warna kayak gini Dan ini belakangan karena aku lagi sering pakai yang bentuknya cream dan liquid Ini adalah satu-satunya yang lagi aku pakai dalam bentuk powder gitu Menurut aku dia warnanya itu mirip-mirip sama MAC yang flower power Jadi dia peach pinkish gitu Dan tidak ada shimmernya Jadi kalau kamu suka dengan tekstur yang powder Dan gak suka dengan terlalu ada shimmer-shimmernya Di pipi kamu bisa pakai ini Tapi misalnya kamu suka dengan efek glowing-glowing yang ada shimmer-shimmernya Kamu tinggal tambahin aja setelah pakai ini Kamu bisa pakai si highlighter favorit kamu Atau highlighter dari Lux Crime gitu Terus dia itu menurut aku ini teksturnya tuh kayak dipakai setelah blush yang cream tuh juga bagus Nah warnanya tuh fresh banget, segar banget gitu Dan ini menurut aku buat yang kulitnya gelap juga tetap masuk warnanya Jadi seran aku kalau misalnya kamu suka layering blush Pada saat kamu pakai yang powder itu gak usah banyak-banyak Kayak cuma buat kasih tambahan sedikit dan kasih efek matte aja Tapi gak perlu pakai terlalu banyak Supaya nanti hasilnya tuh gak terlalu bold atau cakey di bagian pipi gitu Jadi tetap harus diseimbangkan gitu ya Pakainya sedikit-sedikit Karena kalau blush, eyeshadow itu lebih baik Kamu nambahin dibandingkan kamu nguranginnya kelebihan Terus nguranginnya susah gitu Malah jadi makeupnya berantakan Nah yang terakhir dari brand lokal Jadi ini 4 brand lokalnya Cuma satu aja yang dari brand internasional Ini terakhir yang favorit aku juga dari makeover Namanya Hydrastay Liquid Tint Blast Jadi pada saat ada pertama kali aku langsung suka banget Karena memang aku suka dengan rangkaian makeover yang hydrastay Termasuk si foundationnya dan juga cushionnya Jadi si hydrastay ini adalah rangkaian untuk kulit kering Yang diceritain sama makeover Setelah sebelumnya dia udah punya rangkaian powerstay Powerstay tuh lebih agak matte dan lebih tahan lama Nah kalau hydrastay ini dia bagus banget Buat kamu yang suka dengan makeup yang glowing gitu Nah ini juga warnanya kalau gak salah yang paling soft juga Lagi-lagi karena kebetulan kulit aku memang karena terang warnanya Jadi kalau pakai blush yang terlalu pink banget Atau terlalu orange banget Itu malahan akhirnya gak wearable gitu Akhirnya punya aja tapi jangan dipakai Nah jadi aku selalu pilih blush yang warnanya Kalau bisa paling muda diantara rangkaian itu gitu Nah dia ini tuh sangat-sangat pigmented Terus juga beneran pakeinnya kalau bisa jangan satu pump Ini kan aku pakenya satu pump nih Dia akan kayak gini Dan kamu akan susah untuk nguranginnya Jadi bener-bener pakenya sedikit aja Atau kamu pake dulu di tangan kayak gini Terus kamu baru pake brush Kamu tap-tap ke pipi kamu Jadi kalau kamu pake satu pump penuh Itu akan sangat-sangat kebanyakan gitu Nah ini tuh efeknya dewy Jadi diantara 5 produk yang aku mention ini Yang efeknya dewy dan glowing itu adalah si Chanel ini Dan si makeover Jadi buat kamu yang kulitnya kering Ini bagus banget Karena dia akan nempel Dan ini juga tipe yang walaupun dewy Dia tahan lama Kalau tadi kan si Chanel ini tuh kayak sheer gitu kan Nah ini tuh tahan lama banget Karena kan emang makeover tuh brand makeup lokal Yang kayak didesain buat kayak profesional gitu kan Buat makeup artis juga bagus Jadi ini awet menurut aku Kayak gini hasilnya Buat eyelid, buat mata juga bagus Pokoknya pakenya sedikit aja Karena dia bener-bener kayak Gak perlu banyak-banyak Udah bisa di-blend dengan baik Kalau misalnya kamu mau pake sponge Atau beauty blender juga bisa Jadi pakenya setelah foundation Kamu pake ini Terus baru kamu tambahin sama powder Atau loose powder gitu sedikit Supaya kayak buat nge-set aja gitu Setting powder Jadi hasilnya tetap kelihatan dewy Natural gitu Tapi dipakenya bukan di setelah powder Sebelum powder gitu Menurut aku ini bisa jadi alternatif Buat kamu yang cari dupenya Nars Jadi Nars itu kan punya liquid blush Nah ini tuh mirip banget sih Menurut aku Jadi liquidnya terus juga Teksturnya gampang di-blendnya Dan juga pigmentasinya juga menurut aku mirip Kalau misalnya kamu mungkin lagi cari alternatif Nars Orgasm liquid blush yang lebih affordable Yang lebih gampang dibeli di mana-mana Kamu bisa pake makeover ini Nah itu dia tadi teman-teman 5 produk blush yang lagi aku suka banget Semoga membantu rekomendasinya Buat kamu yang lagi cari produk blush Untuk kamu yang punya rekomendasi blush bagus lainnya Silahkan tulis nama brandnya Dan juga shadenya di bawah Supaya teman-teman yang lain terbantu Kalau kamu pengen tau produk-produk dekoratif Apa lagi yang direkomendasiin Sama teman-teman FD Babes dari Female Daily Bisa banget tulis ya Penasaran mungkin kemarin cushion udah Blush juga udah Mungkin produk-produk lainnya Langsung aja tulis Jangan lupa subscribe dan ring the bell Buat tau video-video selanjutnya See you next time Bye-bye